Oke sahabat, Thais Woffer, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama Mimin Di siang menjelang sore ya guys, menjelang sore hari ini Pokoknya baik banget lah ya guys Enak banget di sore hari ini yang cerah, jalan-jalan soalnya gitu ya Bersama doi, bersama pasangan kalian baik yang sudah menikah atau masih pacaran Semoga kalian tetap langgang, tetap bisa bersatu Walaupun banyak sekali pastinya masalah ya Pasti suatu hubungan banyak sekali masalah ya guys Semoga semuanya bisa melewatinya dengan baik Nah tidak seperti hubungan Bang Azub dan Nengkoko Mereka malah memilih untuk berpisah apalagi dengan ke Azub ya Yang memilih untuk bersama cewek lain tuh, yaitu Kathleen ya guys Tapi disitu mungkin itu sudah pilihan Rangga Azub Meskipun pilihan dari Rangga Azub ini buat kita sangat sakit hati banget ya guys Padahal kan kita sebagai fansnya Selalu mendukung, selalu nyemangatin Rangga Azub dan Haiko Pandur Faken Tapi Bang Azub dan Haiko malah bubar tuh Bahkan disini sudah banyak sekali yang ngefansnya sama Haiko Pandur Faken saja Ataupun sama Rangga Azub saja Ada yang Azub katanya terus ada yang Haiko first tuh guys Gak apa-apa ya, kita meklunin saja dan saling menghargai saja lah ya guys Tapi disini Mimin dengar-dengar kabar nih sahabat Ternyata baru-baru ini, kasihan banget ya Ada pengungkap kak, ada yang mengungkapkan katanya Hubungan Rangga Azub bersama Kathleen ini belum mendapatkan restu 100% dari Mama Murni Nah kira-kira gara-gara apa tuh guys, gara-gara hal apa Kok bisa mereka berdua ini belum mendapatkan restu 100% dari Ibunda Rangga Azub Padahal kan dulu kalau bersama Haiko Pandur Faken maksudnya 100% ya guys Mendapatkan restu dari Mama Murni dan dari kedua orang tua Haiko Pandur Faken pun sudah direstui Tapi kok sama Kathleen ini sepertinya susah banget ya untuk direstui Ada apakah disini